Intro Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas soal tentang aljabar Jadi kita tahu ibu memiliki persediaan beras yang digunakan untuk menanak nasi 3 kali membuat kue apam 50 buah, membuat kue lapis 60 buah, membuat rempeek 80 buah Nah pertanyaannya adalah ada berapa variabel yang bermuat dalam bentuk aljabar dari soal ini dan tuliskan nama variabelnya Jadi langkah pertama kita akan menuliskan dulu bentuk aljabar berdasarkan poin yang sebelumnya yaitu adalah 3K ditambah 50M ditambah 60N ditambah 80P Nah jadi variabel itu adalah lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas Jadi kata kuncinya adalah lambang yang menggantikan Jadi disini ada huruf K, M, N, dan P Nah ini merupakan variabelnya Sehingga ini kita tuliskan dulu Ini variabel Atau P gitu ya Kita tuliskan ini P artinya variabel Karena dia belum diketahui nilainya dengan jelas Sehingga ada 4 ya Jadi variabelnya Adalah K, M, N, dan P Nah dimana ada sejumlah 4 variabel Seperti itu ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.